Terima kasih telah menonton 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 Satu stempel gitu loh Artinya dalam proses berkesenian Dalam proses hidup kan Harus memiliki tanda tangan Ini saya loh Itu loh Walaupun Islahnya Jumatilaf Oke kontemporer kebablasan Kok kangen? Kan aku mau alaf Kira-kira begitulah Gimana sih kok kontemporer kebablasan Saya gak ngerti gimana? Mungkin itu perlu dirujuk ke Alfie Artinya gini loh Pastinya Mungkin Kepahaman secuil tentang sesuatu yang kekinian ini Tetap tak kawingkan dengan persoalan Masa lalu yang sangat lekat sekali gitu loh Artinya identitas saya itu Orai sawilang gitu loh Tidak bisa dihapus begitu Artinya Kenapa saya ngatakan mu alaf itu Saya tidak bisa mencerna Umumnya merespon Frida Kahlo Gak paham sama sekali dengan Frida Kahlo Saya hanya bisa melihat Lukisan Frida Kahlo Ataupun buku-buku di task Karena belum lama kok task Gambar Frida Kahloan Kira-kira begitu loh Ya tentunya Frida Kahlo jadi wayang Menurut saya Itu loh Dalam kacamata saya Ada seorang sosok Perupa seniman wanita Yang sangat memberikan Satu kontribusi terhadap Pesenian di dunia ini Di wayang pun ada loh Ada tokoh yang saya kira menginspirasi Bagaimana seorang Sri Kandi Memanah itu kan Kan sesuatu yang luar biasa Sama-sama sebenarnya Cuman kalau di garis lurus Ya jelas beda Pada era peradaban modern Apakah di benua Eropa Ataupun di Amerika Ya kita jelas Berdasarkan Dari keyakinannya Berdasarkan agama bumi Ya ujungnya kemudian yang seperti Seperti ibu saya almarhumah Lakukan Oh saya membuat sesaji Padi saya pulang Sebentuk terima kasih Kan begitu loh Kan kira-kira seperti itu Jadi kalau Dilihat sebagai ini Apa Hubungan Diberi terus terima kasih gitu Itu kalau Gimana ya Kalau nggak berterima kasih Itu tuh kayak gimana sih pak Maunya dan karpnya kan dulu Saya kemarin juga kebetulan Ini kita sharekan ya Saya kan Terganggu bangan dengan karenanya Ahmad Tuhari Yang sampai sekarang Hanya seorang Hanya seorang ronggeng Sampai sudah ditransit 7 bahasa Bahkan Bikin film Bikin film dan sebagainya Saya tanya sama Kang Tuhari Apa tuh sebenarnya Ini apa Dasar pijakannya itu apa Ya Tuhari dengan bahasa Itu kebenaran satu daerah kan Ya saya pada waktu Ada sebuah ritual Tentang tahlilan itu Ya bagi saya Sebagai anak-anak Mungkin yang saya cari makan Bagi orang-orang tertentu Dia mungkin mendoakan Mendoakan sudah sudah sebentuk Terima kasih kan dulu Lalu ternyata Lalu ternyata Ada sesuatu yang nyantil Dalam diri saya Ada sesuatu yang saya tangkap Cake Artinya bahwa Nanti dimari kang Tuhari Tuhari Sumari kang Tuhari Wah ingin wawur Taksi dia Wah ini ciloko, insya saya diselenik Kang Tohari. Tapi kira-kira enggak, tapi kan enggak apa-apa saya menafsiri pikiran Tohari kan enggak apa-apa. Jadi itu ada sesuatu yang mengenai oleh Kang Tohari bahwa apa yang ada di bumi dan di langit itu menunjukkan kekuasaan Tuhan. Wah aku ya rotong gaya setidik, wah gaya-gaya ini malah saya menemukan alur yang tidak keliru kalau saya anggap sebagai guru Tohari. Yaitu pada saat itu ronggeng itu kan sebuah kesenian dan masyarakat yang sangat mungkin ala kampungan banget. Kan gitu kira-kira. Lalu Tohari, loh ronggeng kan ya umat Ego Siala sih yang ada di muka bumi ini. Kesenian pada waktu itu ya ronggeng. Tidak begitu jauh sekali. Tapi dari kata yang ada di muka bumi yang di langit itu menunjukkan kekuasaan Tuhan, lintang juga luar biasa. Lintang juga umat Ego Siala, kuasa Ego Siala. Saya bisa kebayangkan sebuah karya hubungan antara bumi dengan langit direkonstruksi di sebuah duku paru. Dasar, gila. Itu gila. Berarti itu ucapan terimasi kepada alam, ucapan terimasi kepada kebudayaan. Terima kasih kepada warisan para... Kenapa ada ronggeng itu? Sampai esensi yang paling dalam itu adalah terima kasih kepada kuasa Tuhan. Babonya nggak main-main Tohari, saya masih di seputar mistik. Kitab suci, gila kan? Makanya aku baru terjawab selama, kenapa ini mistri yang terkandung dalam karya Trilogi Lintang Kemukus Dini Hari Ronggeng Duhu Paru. Nah, karena saya yang tanya kan aku tetap pepet-pepetkan. Kayaknya sih saya maunya berkarya juga seperti itu. Kira-kira begitulah. Terima kasih dalam arti begini loh. Mungkin saya tambah. Terima kasih ini kan... Pasti ada nilai... Ada nilai yang... Walaupun hanya warisan ya. Nilai spiritual saya katakan. Walaupun warisan bahwa... Oh, ibu saya cara beribadah itu menghadap ke barat. Artinya bahwa... Ini bukan saya tuh berdawah persoalan akidah. Tapi kan andai kata saya lahir di... Di tengah hutan kan mungkin... Cara beribadah saya mungkin naik pohon. Kira-kira begitu loh. Ritualnya seperti itu. Tapi biasanya kebudayaan loh. Dari agama bumi sampai agama langit pasti ada kebudayaan. Karena tidak semua dogma-dogma spiritual ini hanya melakukan ritual. Kan gitu loh. Tetap ujungnya kebudayaan. Ruhnya ya. Katakanlah di gereja orang ada beribadatan. Di masjid ada... Ada... Ada selawatan. Selawatan itu bukan... Bukan ritual dogmatis itu. Tapi itu adalah kebudayaan yang kira-kira... Tidak berjarak dengan spiritual itu. Itu pun masih dicerna dengan kebudayaan kita. Saya yakin-syakinya. Ngopo no puji-pujian. Ngopo no beduk. Api ranti... Itu kan seperti itu. Artinya... Menjadi arif bumi kita. Cara... Berdakwah ataupun siar kan begitu loh. Justru ya sekarang ini yang agak sedikit... Framenya tampak kalau tidak ada di berbenturan yang pecah itu. Habias kebudayanya dipertanyakan lah kira-kira. Kan gitu loh. Justru ya sekarang ini. Zaman kurang apa. Kan gitu loh. Zaman kurang apa. Tapi... Asupan gisinya juga kurang apa ya. Kira-kira. 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 Untung ada bungar loh. Malnutrisi. Ada kearifan-kearifan bagaimana seorang Federik Silaban mengarsiteki Istiqlal. Ini kan perlu... Itu sebentuk terima kasih kalau saya katakan gitu. Dan warisannya itu ini loh kepada dunia. Kami punya pencernaan juara. Tuhan. Ya gitu loh. Berarti ada buktinya itu penting Pak? Dari segala persilangan, apa gitu. Itu apakah harus menghasilkan bukti fisik konkret gitu? Kalau fitrah seorang kan nggak boleh berjarah kan? Kalau saya seorang perupa ya harus ada bukti rupa dong. Kalau anda penulis juga ada bukti tulis kan dulu. Karena itu kefitrahan kan. Justru itu pada sesuatu yang konsten, yang mengistikomai itu kan bias istikomai itu bukti kan. Konkret gitu loh. Konkret ya. Jadi, saya juga pernah ditanya. Kamu kok kok apa? Kayak nggak ada sesuatu yang lain nih. Kok hanya melukis ya? Ya moga-moga ini fitrah. Kesadaran fitrah. Kesadaran anugrah. Lain-lain ini belum nyaman. Tapi kopi udut sama melukis. Tapi tidak pernah saya berpikir gini loh. Dengan melukis ini saya harus populer. Dengan melukis ini saya harus kaya raya. Nggak. Karena itu melampaui. Jadi terima kasihnya nanti dikorting. Melampaui kuasa Tuhan. Mendahuli kehendak Tuhan. Nggak populer, nggak patean. Tapi pada kefitrahan itu harus. Bagi saya pribadi loh. Bagian dari proses. Jadi akhirnya kan akumulatif yang saya dapatkan. Saya akan semburu sekali pada proses seseorang.